Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13 Kali ini saya mau bahas Geekcam di HP LG V60 Thank you ini ya Jadi saya udah pasang Geekcam Namanya Geekcam PSG Oke pertama kita cek dulu versinya Jadi ada ini MGC 8.8 Nah kalian mau cari Geekcam itu sebenernya gak usah bingung-bingung Kayak gini aja caranya Kebanyakan HP ya Ini normal di hampir semua Android bisa Geekcam yang penting pake Snapdragon ya Di Google aja klik di Google Langsung masuk ke Google Camera Celso Azevedo Kalau tanya aman atau enggak Saya gak mau jawab ya Pake-pake aja gitu Yang jelas ini adalah Portingan dari berbagai macam Geekcam Intinya gitu ya Nah kalau kalian pengen gampang Biasanya tuh udah di paling atas nih Cari aja yang PSG PSG ini lebih cocok di Hampir semua perangkat Android Mau merknya Oppo, Vivo Xiaomi ya Redmi gitu Itu hampir semuanya bisa Tanpa root sih biasanya Apalagi Kalau kalian Kamera tuh apinya udah level full Kebetulan Ini sebelum saya download ya Kita cek dulu nih Ini kalian wajib ngecek sih Cari aja Kamera to api Kayak gini Nah ini nanti yang paling atas Kamera to api probe Ini untuk menentukan Geekcam kalian bisa sejauh mana Apakah bisa dipasangin config Di modif-modif Kayak gitu ya Kalau berada di tingkat tertinggi Atau full Itu enak banget udah pakenya Biasanya hasilnya pun maksimal Oke kita lihat nih LG V60 udah full level 3 Ya di atasnya full level 3 Ini udah paling mentok Paling atas Contohnya apa Kita lihat ke bawah sini Banyak banget pengaturan-pengaturan manual Yang disupport ya Yang centang hijau Itu banyak banget Itu menandakan Untuk kalian install Geekcam Lebih leluasa Dengan berbagai macam versi Geekcam yang ada Berbeda dengan Sony Xperia X Compact ini ya Beberapa HP Sony Memang agak sulit Untuk mencari Geekcam yang cocok Biasanya Kalaupun dia cocok Nanti geser ke mode video Ada aja halangannya Pasti force gloss lah Atau lensa-lensanya Gak bisa dipakai semua Kayak misalnya Xperia 1 Kan lensanya ada tele Ada ultrawide Kadang gak bisa dipakai Oke setelah itu Ini kalian hapus aja Gak apa-apa Ini cuma buat ngecek aja ya Aplikasi Camera to API prop Ini berbeda dengan HP Di Max Pro M1 Yang harus enable Camera to API nya Di beberapa HP Android Yang semakin kesini ya Biasanya kamera to API nya Udah di enable Jadi kalian gak perlu lagi enable Secara manual Nah sekarang kita masuk ke Geekcam yang tadi Mungkin bingungnya itu Kalau kalian udah masuk ke Click nih PSG Yang kayak gini Ini X aja nih atas Nah kan ada beberapa versi nih ya Yang pertama ada snap Atau snapcam Ada MGC Ada ING Ada AWM Ada scan Di tiap Merek Di tiap Tipe Geekcam itu beda-beda ya Tapi Rata-rata Kalau Geekcam nya kalian Android nya itu mungkin HP-HP mid-range Ini sebenernya gak ngaruh sih HP-HP Android selain pixel Kalian pakai yang versi ING ini Nah ini kan sama nih Kayak yang saya install Saya pakainya ini Kalau kalian mau coba-coba Ya boleh aja install-install yang atas Tapi satu-satu aja Jangan Saran saya Jangan didobel-dobel ya Pasang Geekcam nya Mungkin kalau BSG dengan apa Itu gak masalah Tapi kalau satu ini Ya sebaiknya Satu-satu aja nyobanya Ini ukurannya lumayan gede Kita lihat ya Ini disini lumayan gede 572 MB Jadi Ya banyak banget pengaturan manual Yang akan Bisa kalian kustomisasi Oke kita langsung masuk aja Install-install aja Seperti biasa Misalnya nanti ada muncul Semacam Install dari sumber Tadi kenal Kalian klik setelan Terus enable Atau allow Atau perbolehkan gitu ya Biasanya pertama kali Kalau kalian install APK dari luar Playstore Biasanya kayak gitu Mau di Google Chrome Mau di file manager Biasanya gitu Tapi diizinkan aja Gak apa-apa Setelah install Kita buka aja Kameranya Oke ini adalah Interface utamanya Ya di Geekcam BSG Ya versi MGC Yang kita cek pertama Ini aja deh Ini settingan udah config ya Jadi kalau udah dipakai config itu Dia langsung otomatis Settingan tertentu Tertentu kayak gitu Jadi Kita gak perlu Setting-setting lagi Untuk di dalamnya Tapi kalau kalian mau lihat Begini nih Settingan dalamnya Ada configuration of mode Nah disini Banyak banget pengaturan Yang saya sendiri Gak menyarankan Untuk di otak-otak ya Biarkan seperti ini Seperti adanya Kayak misalnya Interface-nya Pixel 3 Ini kan Pixel 3 blue line ya Kalau kita klik tuh Ada banyak sekali Interface Interface gigamnya doang Ini gak ngaruh ke apa-apa Tapi Kalau misalnya Kalian salah pilih Gigam sini Yang agak kurang cocok Dengan haper kameranya Kadang tuh dia Terganggu Jadi performanya agak Gimana ya Patah-patah gitu loh Jadi saya sarankan sih Bawaannya disini Apa munculnya Udah pakai itu aja Gak usah di otak-atik Hardware levelnya Disini Walaupun kita tahu Punya kita level 3 Atau full Atau level 3 Di kamera Itu api prop tadi Saya sarankan pilih auto aja Ini jauh lebih optimal Di software-nya Untuk SDK Saya ngotak-atik Yang lain Ini semuanya Saya biarkan Bawaan Atau Ngikutin config Yang akan kita pasang nanti Nah Ke bawah sini Kamera sound Ini bisa kalian Disable ya Kalau ini kan Punya saya Softbank nih Di kamera bawaan Shutternya Gak bisa dimatikan Bunyinya Kalau ke bawah Kita pilih Advanced Nah disini Kalian bisa pilih Buat nampilin HDR plus control Maupun Raw jpeg control Nah ini Bagus nih Kalau kalian misalnya Pengen ngatur cepat Biar gak masuk-masuk Ke pengaturan Ini kalau kita enable Nanti di luar Itu Kayak gini Ini ada nih Raw controlnya HDR plusnya Itu udah ada semua Jadi kalian bisa Lebih cepat lah Gak perlu masuk-masuk Ke setting Advanced lagi Disini ada beberapa Pengaturan Kayak store video Efficiently Ini kalau kalian Mau simpan videonya Ke H265 Saya rasa yang kayak gini Gini udah Udah pada tau lah ya Intinya Saya memperlihatkan Fitur yang ada Di gigi game PSG Seperti ini Lalu ke bawah lagi Ada banyak ya Ada banyak macam-macam Video stabilisasi Ini saya Coba stabilisasi Kurang begitu bagus Masih lebih bagus Di kamera bawaan Untuk videonya Nah yang lain-lainnya Sama aja Nah kalau config Kita gak usah Lewat sini Gak apa-apa Nah kalau posisinya Pake Ini kan disini ada Ini ya Bentar Nah disini kan ada Full image ratio ya Kalau kalian pake ini Bagian hitamnya Gak bisa di klik Disini Saya sarankan Pake yang 4 Banding 3 dulu Kita mau masukin Config yang udah Saya download Nanti linknya Ada di deskripsi Atau di kolom komentar Saya pin Di bagian hitam ini Antara shutter Dan juga gallery Atau disini Kalian klik 2 kali Nah Nanti Biasanya Kalian search aja nih Kalau gak nongol Ini kan punya saya Udah nongol nih Kalian Salah satunya Klik aja file xml Nah ini file xml Ini ada 3 Auto JPEG Dan yov Yov ini saya belum tau Mungkin yang tau Silahkan komen ya Siapa tau Bisa memberi info Ke teman-teman yang lain juga Lalu yang jpeg Dan yang auto Nah saya pake yang auto aja nih Gambarnya Menurut saya Lebih bagus Daripada tanpa Config yang ini PSG auto ini Nah ini kita klik aja Udah langsung Confignya udah terpasang Ini punya saya Sudah terpasang Jadi ini kalian tinggal Jepret-jepret aja Kita tes ya Ini mode 0,6 nya Atau Kamera ultrawide nya Aktif Ini lensa utama Ini lensa utamanya Segini Lensa ultrawide nya Bisa Lebih luas Nah Di lensa utama Kita juga bisa zoom 2 kali Tapi disini digital ya Karena di LG V60 Gak punya lensa tele Lumayan tetap detail Karena dia megapikselnya cukup tinggi Jadi meskipun di zoom 2 kali Udah setara dengan lensa tele nya Di V50 Ini cukup membantu Lalu ada night sight nya Atau mode malam Disini juga cukup lengkap Berat pengaturannya Kalian bisa aktifin Astro fotografinya Tanpa Menunggu tripod gitu Langsung diaktifin ke On itu bisa Cuman ini wajib banget Pake tripod Susah kalau kalian cuma Mengandalin tangan Yang tremor itu ya Nanti gambarnya gak maksimal Raw nya juga bisa aktif AWB nya Nah ini tentang google AWB nih ya Nah Dari yang saya tahu Kalau google AWB nya Di off kan Dengan config ini Itu warnanya lebih saturated Atau lebih Gonjring ya Istilahnya Nah kalau yang AWB nya diaktifkan Kita pilih yang ini Nanti warnanya sedikit natural Atau mungkin cenderung pucat ya Kalau orang awam melihatnya Ya kurang nyaman Mungkin untuk di upload Ke media sosial Itu lebih cocok Untuk di edit lagi Itu ya Ini pilihannya Tinggal kalian sesuaikan Selera aja Portrait nya juga jalan Cuman lensa 0,6 nya Bisa menurut saya Tapi kurang oke sih Karena autofocus nya Gak begitu bagus Nah untuk Ini portrait nya Saya sarankan Pake 1.0 Atau zoom Di 3x juga Masih oke Kamera Video Nanti kita coba hasilnya ya Ngejepret di Kondisi petang Atau malam hari Untuk video disini Disupport hingga 8K juga Ya 8K 30fps Cuman kok gambarnya Jadi aneh gini Nah ini Saya kurang tahu ya Saya lebih suka Pake 4G nya aja Karena 8K nya Di kamera bawaan itu Hanya mentok di 24 Kalau gak salah 24fps Dan 24fps Di HP itu Rasanya beda Dengan 24fps Di kamera-kamera Profesional Kurang nyaman aja Buat dilihat 4G 30fps nya Cukup berjalan Dengan optimal ya Jadi Kalian bisa pake Untuk full HD nya sih Saya rasa udah enak banget sih Disini Mau 60fps juga bisa Cuman gambarnya Ya jadi lebih Kayak gini sih Memang Frame rate nya Padat Tapi bed rate nya Turun gitu ya Kurang Kurang enak Dilihat juga Ini opsi yang penting Bisa berjalan dengan baik Saya nyaranin Kalau pake game ini Khusus buat foto-foto aja sih Kalau buat Video Lebih baik pake kamera Bawaan Karena lebih powerful Disitu Oke Sekarang kita langsung Bagaimana lihat hasilnya Silahkan Teman-teman lihat sendiri Dan setelah itu Saya akan Perlihatkan Bagaimana pengaturan Atau hasil Di malam harinya Bagaimana pengaturan 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 Terima kasih telah menonton 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 Linknya ada di kolom komentar Ya gitu-gitu nih Jadi info-info yang menurut saya Harus diposting dengan cepat Atau ada pertanyaan yang gak bisa saya jawab Yang gak bisa saya jawab di video Ya saya postingnya disini Terima kasih telah menonton Semoga informasi ini memberi manfaat Dan pengetahuan baru buat teman-teman Selamat mengoprek Selamat menjelajahi Atau mengeksplore LGV60 kalian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton